Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman mandalika channel semua ketemu lagi kita di video baru tentang merampek ya jadi merampek itu kalau di lombok teman-teman itu itu namanya itu artinya panen ya panen merampek atau merontok merontok menjadi merontokkan padi dari pohonnya ya buah padi yang sudah gua dari pohonnya jadi itu akan menjadi isi dalam video kali ini teman-teman semua tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa untuk di-like dan di-share serta di subscribe mandalika channel untuk mendapatkan video terbaru atau informasi terbaru dari mandalika channel baik teman-teman semuanya eh merampek di lombok atau panen tradisional di lombok itu itu sekarang sudah mulai ada beberapa tapi masih ada beberapa cara tetapi masih lebih banyak memakai cara-cara tradisional ya yaitu mereka para petani memakai sabit ya jadi alatnya itu ada sabit untuk memotong pohon padi ya kemudian setelah dipotong dan ditumpuk apa ditumpuk-tumpuk itu baru nanti tumpukan kecil itu nanti akan ditimpun kembali jadi tumpuk lebih besar lagi namanya penimpun kalau di sini teman-teman di lombok itu ya Nah setelah ditimpun seperti itu barulah nanti kita akan merontokkan jadi kita perfect kalau bahasa lombok kita memakai alat perontok yang kita buat dari kayu dari bambu kemudian seperti yang iya di video ini teman-teman ya Nah ini kita butuhkan waktu lumayan lama ada berapa jam tergantung dari timunannya tergantung dari tumpukan padi yang kita sudah kumpulkan ya nah jadi eh di lombok ini teman-teman masih banyak memakai cara-cara yang seperti ini karena masih masih belum mereka itu masih belum eh siap untuk menerima alat-alat yang lebih modern alat-alat protok yang lebih modern lagi yang pakai mobil itu ya mesin protok yang besar itu sebesar mobil itu karena masyarakat petani yang ada di kawasan pedesaan di lombok itu masih banyak yang menjadi yang kerja menjadi buru tani itu mereka ya mereka yang tidak punya tanah tidak punya lahan pertanian tetapi mereka mengandalkan tenaga mereka jasa mereka untuk bisa mendapatkan padi ketika para tuan tanah atau pemilih pemilih tanah ya pemilih padi panen maka mereka nanti diminta untuk merontokkan padi merampek padi ini teman-teman jadi itu namanya berderap ya jadi bayaran mereka itu biasanya satu kuintal atau 100 kg padi itu eh ada yang dibayar sampai 20 kg atau 15 kg ada juga yang sampai 25 kg per satu per 100 100 kg kurang padi yang mereka dapatkan tetapi itu nanti pengerjaannya teman-teman itu itu padinya padinya itu sampai di rumah ayah sudah dikarung kemudian diakut sampai di rumah baru nanti mereka akan dibayar di situ ya nah itu buru tani seperti itu ya itu model pembayaran daripada buru tani nah jadi lumayan capek sih teman-teman nah jadi prosesnya seperti itu ada juga ya mereka merakit sebuah mesin ya merakit sebuah mesin tidak memakai alat perontok yang seperti ini ya yang pakai kayu ini tapi mereka merakit sebuah mesin yang itu eh bisa menghasilkan bisa dilakukan lebih cepat ya jadinya kayak model ini teman-teman jadi kalau yang ini dia itu lebih cepat ya antara dua sampai tiga kali tiga kali lipat ya tiga kali lebih cepat daripada alat perontok yang alat perontok yang tradisional yang yang seperti yang seperti tadi itu nah ini dia digiling yang pakai mesin mereka mereka rakit kemudian ya punya kipas juga nanti untuk ngipasin peruntuhan daun-daun padi yang kena gilingan ya baru setelah itu teman-teman biasanya mereka ibu-ibu biasanya sih setelah habis digili seperti itu dirotok itu nanti akan dibersihkan akan mengambil buah padinya saja akan mengambil buah padinya saja yang bersih kemudian baru dimasukkan ke dalam karun dan yang diangkut ya kalau misalnya jalan tani atau jalan raya itu lumayan jauh maka nanti akan memakai tenaga orang alias nanti buruh taninya itu yang nanti sekaligus akan mengangkutnya mereka membawanya kadang-kadang sampai 60 kilo 70 kilo sampai 100 kilo mereka bawa ya mereka taruh di pundak mereka di punggung mereka itu yang mereka bawa langsung menepi ke jalan untuk nanti bisa diangkut pakai mobil atau kalau zaman dulu itu pakai dokar kita pakai jidomo itu yang kita pakai untuk mengangkut padinya pulang ke rumah ya lumayan berat sih pekerjaan para buruh tani seperti itu makanya nggak heran kalau dibayar 20 kg atau 15 kg mereka per 100 kg bagi mereka yang pergi bergerak namanya ya teman-teman tapi itu yang tadi saya sudah jelaskan bahwa mereka para buruh tani bekerja kepada pemilik-pemilik tanah yang yang pemilik lahan pertanian pemilik sawah yang menanam padi jadi itu modelnya teman-teman tapi eh zaman milenial sekarang ini teman-teman itu agak susah sedikit sekali mereka masyarakat petani yang yang berlaku sebagai buruh tani itu yang mau mengerjakan seperti ini saya nggak tahu mungkin karena perubahan ini zaman mereka lebih banyak eh memilih kerja di luar negeri sekarang teman-teman ya mereka jadi TKI ya ke luar negeri ada yang pergi ke Malaysia ada yang pergi ke Arab Saudi dan lain sebagainya untuk mengadu nasib disana sehingga sedikit sekali sekarang eh masyarakat kita disini saudara-saudara kita disini yang mau bekerja sebagai buruh tani ya jadi ya teman-teman memang sekarang itu kalau mau bertani itu simalakama nanti nggak ada yang ngerjain saya pada pergi ke luar negeri semua yang dulunya itu mau bekerja buat membantu para pemilik lahan para petani yang memiliki lahan tapi sekarang sudah sangat berkurang ya jadi itu dia teman-teman semuanya kondisi kita bertani di lombok sekarang agak susah simalakama betul ya mau dikerjakan juga susah nanti nggak ada yang ngerjain kalau kalau pas mau panen susah tidak dikerjakan juga susah mau makan apa karena kita akan makan beras teman-teman sehingga kalau nggak dikerjain juga susah ya mau makan apa kita anak muda juga sekarang sudah agak manja nggak mau kerja 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 berat ya jadi seperti itu tapi ya mau apa mau dikata mudah-mudahan nanti bisa berubah ya teman-teman baik teman-teman itu saja mungkin video kali ini sekali lagi jangan lupa di like and di share dan di subscribe mandalika channel ya untuk mendapatkan video-video terbaru dari mandalika channel salam petani Indonesia salam petani Lombok wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani Indonesia salam petaniiska usi Terima kasih.